Pada kesempatan ini, Kak Alis ingin mencoba lagi membantu adik-adik untuk belajar tentang bagaimana menaksir tingginya piang dengan bayangan. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat semua bukan? Oke, siapkan sekarang alat-alat tulis kalian. Oke, coba sekarang pasti kita menentukan apa? Yang terutama adalah lahan yang akan kita ukur atau tempat yang listrik, boleh tiang listrik atau tiang bendera ya. Kita buat dulu garis lurus sebagai bantuan untuk menempatkan tiangnya. Nah, ini berdiri sebuah tiang di sebidang tanah, oke. Kita melihatnya atau untuk melaksanakan kegiatan ini lebih baik siang hari ya. Oke, sekarang kakak akan membuat tiang listriknya. Kita buat di sudut sini ya, tiang listriknya. Ini cukup ya adik-adik ya. Bagaimana tiang listriknya, oke. Kemudian, coba kakak buat begini saja. Mudah-mudahan gambar kakak cukup membuat adik terkesan ya. Wow, bagus sekali. Nah, ini tiang listrik. Kita beri sudut di ujung tiang listrik ini A. Sudut yang tinggi itu A. Kemudian, sudut yang di tanah ini B. Oke, titik ya. Titik yang di ujung tiang listrik A dan di tanah ini B. Kemudian, sekarang kita coba buatkan tiang MA. Menancapkan tongkat kalian. Lurus ya, tegak lurus. Sejajar dengan, ini kurang lebih berapa ukurannya? Kalau standar biasanya adalah 160 cm, kak? Oke. Berarti, pada tongkat kalian tadi, untuk tongkat yang di tanah, kita beri apa? Ya, kita beri tanda titik dulu ya. Supaya kita bisa menemukan dulu bayangan milik tiang dulu ya. Dimana? Kalau bisa kalian menentukan bayangan, mataharinya tidak jelas. Beri matahari dulu. Dimana letak mataharinya? Oh, disini aja mataharinya. Ini ada letak mataharinya. Ya, kelihatan ya mataharinya ya. Ya, oke. Mataharinya kelihatan ini. Nah, mataharinya cukup besar, karena dekat sekali. Nah, udah panas ini. Oke, itu mataharinya di sana. Kemudian, kita harus membuat bayangan dari, apa? Dari tiang tadi. Jadi, kita coba buat bayangannya dengan warna yang berbeda, supaya bisa membantu adik-adik menemukan perbedaan bayangan tersebut. Kita coba buat bayangan tiang listriknya ya. Misalnya, bapak ini supaya kelihatan dengan kalian. kelihatan tidak adik-adik bayangan tiang listrik Kak Eli? Masih kelihatan ya? Oke, coba. Kak Eli buat disini sudah. Bayangan tiang listriknya. Ternyata disini. Oke, masih kelihatan. Masih nampak jelas ya. Tiang listrik Kak Eli ya. Mudah-mudahan tampak deh buat adik-adik. Cukup jelas ini. Bayangannya disini. Oke, sudah kan? Ada kan bayangannya? Oke, kelihatan ya. Coba pada titik bayangan itu, kita beri titik apa? Ya, supaya mempermudahkan untuk mencari, kita beri titik C saja. Berarti, ujung awal kita beri titik A, ya, A, kemudian B, dan disini C. Oke, berarti untuk tongkatnya. Kalian apa? Untuk tongkatnya, ujung di atas, di atas, kita beri titik D. Oke, kemudian, di tanah kita beri titik E. bayangan tongkatnya, harus dibuat sama, supaya bisa membantu menentukan. Bayangan tongkatnya, berwarna apa? Adik-adik enaknya. Berwarna tanah yang lebih coklat ya. Coklat atau warna lain. Supaya kalian bisa membedakan. warna hijau tua atau hijau muda. Hijau tua aja deh. Nih adik-adik ya. Misalnya bayangan tongkatnya, harus sama ya. Tapi tongkatnya kan kecil, jadi harus kecil juga. Nggak mungkin kita membuat lebih besar dari tiang itu. Udah ya, tongkatnya lebih kecil. Bayangan tongkatnya lebih kecil dari. Oke, segini adik-adik atau kakak-kakak masih kelihatan ya bayangannya. Ini bayangan tongkatnya. Kita beri titik apa? Oh, F. Oke. Kita beri kode F. Bisa dia. Lihat dari adik-adik di sana. Ada D, E, F. Kelihatan ya. D, E, F. Oke, sudah. Kelihatan sekali ya. Sekarang, ayo, kita coba menghitung sekarang. Bagaimana cara menghitungnya? Udah, D, E. Yang kita ukur terlebih dahulu adalah tinggi bayangannya. Oke. Dengan apa? Dengan meteran. Oke, sekarang kita lihat. Yang kita lihat pada bayangan B ke C. Ada berapa bayangan B dan C? Misalnya, kita buat bayangannya adalah 200 cm. Atau 2 meter. Oke. 200 cm ya. Sedangkan bayangan E ke F yang tongkat berapa? E ke F. Coba. Kurang lebih. Kalau ini 160 cm. Bayangannya kurang lebih adalah ya, anggap saja 40 cm. Kurang lebih 40 cm. Oke. Oke, paham ya adik-adik ya? Supaya bisa membantu adik-adik dalam menghitung dengan mudah dan tidak kesulitan. Sekarang, kita coba menghitungnya. Bagaimana caranya? Langkah pertama, yang utama kalian sudah tahu kita menghitungnya dengan meteran. Makanya jangan lupa selalu siapkan tadi meteran, tongkat berang muka dan alat tulis kalian. Itu harus kalian siapkan. Sehingga pada saat Kak Elis menjelaskan, kalian sudah bisa menyelesaikan semuanya. Yang pertama, kita harus melihat apa? Yang terkait dengan nilai yang sudah kita temukan O tongkatnya. Oke, yang kita temukan berarti D dan E D dan E berapa tadi? Ya, coba kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu. Yang pertama, kita menemukan tinggi D dan E sama dengan tongkat tadi kan? Standarnya adalah 160 cm. Oke. Kemudian, kemudian, yang kedua, kita melihat A dan B belum ada. Kita tanyakan. Berapa tingginya? Belum tahu. Tapi kita mengukurnya nanti dari bayangannya. Yang ketiga, ternyata B dan C kita temukan misalnya bayangannya adalah 2 meter. Dalam bentuk sentimeter menjadi 200 cm. Oke. Dipahami ya, diadik ya. Kemudian, kita melihat lagi mana yang sudah ada nilainya. Ternyata bayangan E ke F, yaitu bayangan tongkat tadi. Bayangan E ke F adalah bayangan tongkat kurang lebih misalnya 40 cm. Sudah kita temukan ya. Kemudian, bagaimana cara menghitungnya? Yang kita temukan baru ini. Kita mencari caranya menghitung. Oke. Kita coba cara menghitungnya. Yang pertama, A, B dibagi D, E sama dengan B, C dibagi E, F. Oke. A, B sudah. Kita tuliskan lagi. A, B tadi ternyata belum ada nilai. Kemudian, D, E sudah ada nilai? Oke. D, E sudah ada nilai karena itu standar ya, tingginya sebuah tongkat ramuka yaitu 160 cm. Oke. Kemudian, sama dengan B, C B, C sudah ada belum tadi? B, C sudah ada ternyata adalah 200 cm. Dibagi E, F-nya berapa? E, F-nya ternyata 40 cm. Oke. Sudah kita temukan sekarang? Untuk menghitungnya sangat mudah, kan? A, B tetap. A, B kemudian bagi 160 cm sama dengan ini kita tinggal coret-coret berarti tinggal berapa? Kita temukan adalah 5. Sudah kita temukan angkanya. sekarang kita mencari A, B-nya. A, B ya. Kita sudah temukan A, B berarti 160 cm kali 5. Oke. Ternyata hasilnya berapa? Berapa hasilnya yang didapat? ternyata 800 cm. Dijadikan meter menjadi 8 meter. Berarti kita menemukan berapa? Tinggi tiang A, B tadi, tiang listrik tadi ternyata adalah 8 meter. Mudah sekali, kan? adik-adik. Ya, ternyata cara menghitung atau menaksir tingginya tiang bendera atau tiang listrik dengan menggunakan bayangan sangat mudah sekali. Adik-adik sudah dapat belajar bersama Kak Eli. Silahkan. Kalau ada pertanyaan dan kesulitan, adik-adik silahkan membuat komentar di kolom komentar yang sangat Kak Eli nantikan. sehingga bisa memperbaiki ya, kita memperbaiki bersama-sama dan belajar bersama-sama. Dan jangan lupa selalu like, kemudian share, bagikan pada teman-teman kalian. Supaya bisa berdiskusi bersama, belajar bersama, pandai bersama. Dan ya, ingat pesan Kak Eli, kalau sukses sendiri-sendiri itu sudah biasa. Tapi kalau kalian bisa sukses bersama-sama dan kompak bersama itu sangat luar biasa. Jadi, setelah kalian belajar dan tidak ada kesulitan apapun, Kakak sangat bangga dan sangat bersyukur setelah berterima kasih pada perhatian kalian. Jangan lupa juga apa? Subscribe dan bunyikan loncengnya supaya materi-materi Kak Elis bisa adik-adik ikuti terus-menerus dan mudah-mudahan yang Kak Elis berikan cukup mudah untuk dipahami oleh adik-adik. Sampai bertemu lagi dengan materi Kak Elis yang lain dan tetap kita bersemangat untuk belajar pramuka setiap saat. Terima kasih adik-adik dan kakak-kakak semua yang selalu mengikuti channel Kak Elis. Sampai berjumpa lagi. Salam Pramuka. Selamat menikmati.